lahu ayab alaha bita sahudin wasit, walahu ayab alaha bita sahudin katolakit bita sahudin wasit tak? kayak serawai muhammadjial ini apa? lupanya, ternyata kayak siya mukhamadjia yang terawai itu takbiri orang yang iana atau salibin, saraimu'in, jadi wajah wajah artinya orang bentuk sholat pasang rokaat, walahu ayab alaha bita sahudin wasit lalu betul-betul muhammadjial artinya ini biasa maaf artinya sama yang memang yang abdol dalam bentuk sholat memang kalau dua, satu, salah mungkin maaf kalau nak mimpin dengan bentuk dua rokaat, satu tapi buat ini krono-krono krono-krono ngalim pun memang itu karena nabi dawo sholatul ini masnah, masnah memang nabi dawo nak sholat bengi, api dipotong dua, dua lewung sing dui islam kaji nabi dalil ku atas sama elu malah lucu mana pulang ketakut, aku sampai rata-rata-rata lewung sing dui islam kaji nabi msi aku menikulah rasulullah atau dul dul yung dalil ku atas yang dui islam organisasi nak datang kemudi dalil ku atas rasulullah, mantep menurut keputusan malam juga kan anda harus menurut keputusan paham, jadi ini sebetulnya gini sebagi iana sendiri itu longgar kalau di taslimatin wahid dia boleh melakukan di tasahudin paling tidak gini ada suratu sholat dimana gambaran arba-araka atin di tasahudin wahid dan lucunya semua ulama darani tasahudin awal selalu rasar pun jadi kan kita ini beda misalnya dengan wahmad dia tapi toh prakteknya semua ulama suni darani tasahud awal artinya sunat apa? ciri dasarnya sunat oleh sisinya cuma izin berkia ini kalau tasahud kan resiko darani lalik kalau susu talwi barang malah kesuan suara merasa tidak tenang misalnya pulau pulau misalnya jika ada di malekat jibril lalu bisa terus buat yang tertarik ini biasa karena bagi saya itu sederhana saja nikmat tertinggi di surga pada akhirnya itu yang melihat kekuasaan sama seperti nikmat manusia sekarang pada akhirnya yang tertinggi juga menyaksikan kekuasaan dari sengarang hikam manusia itu punya unsur jernatan punya unsur surga punya unsur neraka punya unsur apa saja dan sebagainya itu maksudnya begini dalam sebuah hasil kutsi insya Allah memberikan Nabi Adam nanti saya bacakan kitabnya ya Adam saya menciptakan alam raya ini untuk kamu ini nanti saya bacakan paling tidak saya tunjukkan potifahnya nanti nanti sakit maut kita bisa mencari sendiri nanti ya Adam saya menciptakan alam raya ini untuk kamu dan kamu bisa ciptakan untuk saya jadi jangan sibuk oleh sesuatu yang jelas-jelas milih kamu mengalahkan saya maksudnya pengiran misalnya saya mencari kepingin tengah-tengah Mekah apa kepingin tengah-tengah Malioburu untuk sampai ke sana itu paling baik aku tidak di mobil saya Malioburu aku tidak di duit saya Mekah betapa bodohnya manusia padahal paling mendesak prasaran Malioburu bumi tidak menganggap bumi menganggap di mobil jadi semua desain alam ini untuk kamu manusia tempat berbicak dan sebagainya dan sebagainya kata Allah kamu jangan tibuk mengurus sesuatu yang sudah jelas-jelas milik kamu kamu jangan tibuk mengurus sesuatu yang jelas-jelas milik kamu dari saya yang menciptakan kamu ini terus nah terus kemudian yang hubungan dengan Allah itu siapa ngetikannya ulama-lama yaitu Ruh kenapa kalau jasad jasad kita ini kan misalnya jasad kita itu ya begini orang mati orang capek kalau Ruh itu tidak pernah sebab itu alam sahaja itu tidak mengenal mati makanya kalau mati itu tidak ada mati alam Ruh itu tidak bisa mati makanya kalau orang mati itu jenisnya rohnya sudah tindak bukan rohnya mati tidak ada istilah tapi teori ini jangan berlebihan kalau berlebihan nanti kamu kayak titik jenar jadi titik jenar malah itu goblok uang konsolat mene Tidak berlebihan wazi nata arsi hilang tasbeh sing dadi pepaese arasi Allah wami dada kalimati lang sing dadi sedau kalimat-kalimatnya ini di tengah akhir tahun 2431 walaupun hubungan walaupun hubungan subhanallah makanya kalau kalau misalnya koncok-koncok yang merikis itu jangan berjangan sekali-kali mendewa-dewakan tingkat maksiatnya itu jangan jika kita istighfar sampai seribu kali karena merasa dosa kita besar itu jangan nanti kalau begitu kamu itu benar-benar takutnya sama maksiat bukan takut sama jadi makanya semua doa-doa maksiat doa istighfar maksiat itu caranya gini sampai supaya mustadab misalnya robbi ini zolam tu nabi ini yang adara nabi yang ada robbi ini zolam tu nabi robbi du pengiran ingsun ini zolam tu nabi saya ini mendolimi diri saya karena saya maksiatin tapi sebenarnya manusia itu lebih senang bayangkan misalnya nak dudaku di sepura aku ini suwarku nangkelon widadari jadi sebenarnya itu yang memperparah naksunya dia misalnya maksiatnya ngeloni uang tekan di istighfar pengiran ke penuh di sepura ngeloni widadari jadi dua kali pengelonan misalnya rukin bodoni uang urusan makanan urusan duit karpet di sepura pengiran kok ini suwarku makan terus jadi dari mangan ke mangan dari kelon ke kelon ya begitu maksudnya manusia itu padahal maksudnya roswa itu tidak begitu ya Allah ini bumi ini jenengan bahkan pulau biambak kagungannya jenengan jadi lebih karena melukai aturan dasar penciptaan ya karena melukai aturan dasar penciptaan bukan dengan perhitungan-perhitungan nanti nais di sepura terus nubu nabok kalau begitu apa bedanya kamu dengan saat maksiat saat maksiat ya gue nuruti nafsu dengan saat seneng pengiran ku suwarku ya nuruti nabok makanya yang koran disinggung kok pada akhirnya ahli suwarku yang kelas A dakwahum biha subhanakallahumma watahiyyatuhum biha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin pada akhirnya kita di surga kenematan tertinggi juga subhanakallahumma bihamdik sungguh mahasuci engkau wa bihamdik dengan segala pujian engkau terus wa suruh dakwahum bih anilhamdulillahi rabbil alamin ya suja begitu saja ini kalau latih ini memang harus dilatih mulanya dari sengarang hikam ini pun fa ayu kudaririn insal hatayakun ala uzambun laya sa'uhu aku rabbil menusul itu mau tak jermuk kalau mau nakal tak nganti sepira lah tetap gede pengupurannya pengirahan jadi kalau misalnya anggapnya kerajaan yang pengirahan gedung yang mewah kotor kotot terus ada semut memakal jadi pengirahan senangnya ya senang bisa nyepur nakal semut itu api semurgono gedung kepencilakan apa yang apa yang orang-orang yang merupakan apa jadi pengirahan itu nganggap nakal pun nusulah aku penyepurannya kalau semut memakalnya gedung maka senang diirobik itu dikasat nah ini nyepatakannya malah sikit-sikit putung lu pikang negabarno itu luar biasa pahayu kudaririn insal hatayakun ala uzambun laya sa'uhu apurobihi menusul itu kadarin sepira ini nganti di dosa yang orang itu di sepira pengirahan tapi waliannya ya ekstrim lagi lu ngamalin sepira kondus wargo selak masing makanya ada cerita ini cerita ada orang yakin nak ibadah terus mulai buahi ibadah ratau maksiat kalau hasil ini cerita misalnya nganti walang pulau tau berpengarang jilpok na suargo beras babet alpok na suargo ngertes kesti, apa? lu bernasih maksiat ibadah terus mulai cilih ya, nganti kira umur walang pulau tau yoke ini suargo walang pulau tau lo ayo wongko yang meyakini suargo pernah ngamala ngamala mau walang pulau taunya ini suargo walang pulau tau waduh kesti, mulia liani selawasi kok pernah mau walang pulau kesti selawasi mergoyakin bini suargo pakai ibadah kurak ronang amal ya dan aku ronang amal mau ngamala mau walang pulau nangis ini buatan kesti pulau tak niki yakin yang bini suargo ikrono ngamal karor padere di ngamala ngamala kapet tak habus ga siap sih dibuang nerok amir-amir pengiran malah karena itu tadi kalau kita pakai logika ya kalau manusia sebaik-baiknya manusia paling banter jurasi amalnya kan 100 tahun harusnya surganya juga 100 begitu juga sebaliknya saat nakal nakal yang menurut paling jurasi nakal yang kan 1 tahun kudunya sih disesok dengan nerokok 1 tahun cukup cukup kalau mau kita nuruti hukum logika kan sama-sama pakai jurasi jurasi om soleh ya 1 tahun jurasi om nakal misalnya 1 yang harus dengan demikian kita mazabek alisuna yang bener nak menebun roko urusan azile pengerang berus warga urusan padelnya pengerang karena kalau di logika pakai matematika kejadiannya begitu gitu soleh sepulau misalnya walang pulau tahun berarti suargane nakal walang pulau tahun berarti neraka waktu itu alisuna berkiakinan ya umur nah itu urusan padel azile pengerang ya sudah cuma kemudian ada penjelasan ilmiah yaitu sifut iya gini ku nabi nate jawa innamal amalu bin niat ngamalu karek niat lah itu ngerti kanan ulama-ulama begini orang mu'min kayak kita-kita ini kan membaca ilah ilwah kan misalnya jurasinya hanya 100 tahun dikuaya nak umurnya 100 tahun tapi kita kan punya niat andeh kan hidup kita 200 tahun juga mu'min andeh kan hidup kita 1000 tahun juga berarti niat kita ingin iman tanpa batas paham ya ingin kita berarti ingin iman tanpa lah baru kaya niat kepingin iman tanpa batas ini sampai pengirahan siwala suargane tanpa itu ngerti kanan ulama-ulama begitu juga orang nakal orang nakal orang tukang luakal yang ngosin pikirannya berkerasaknya ini ngerasaknya ini kalau nantriki sampai ngerasaknya penes makanya pikirannya itu pengen terus nah mulai ini neraka ini kenapa? terus kalau kepinginnya ya nakal terus nah orang sholai masuk wirlah ini sholai terus jadi nah itu itu penjelasan ulah itu sebut kiyas itu sebut nombok kiyas sebab itu kapal ulama islam dunia sepakat ada Qur'an ada hasil ada islah ada kiyas karena kalau ada kiyas tidak bisa dijelaskan bagaimana mungkin orang toleh walau-mulau tahun keluarganya selawat sih bagaimana mungkin orang nakal walau-mulau tahun nerakanya selawat paham ya? kan gak ada yang bisa menjelaskan nanti kan ada kiyas paham ya? ini pentingnya kiyas terus dijelaskan ulama bergomong mu'min seks sholai tentu inginya sholai terus seks sedang nakal seks rantu ida ya cukup begininya nakal nah sehingga kalau batas akhir pas mati kok mau cewadeh sampai mati waduh nais mati raga iso nakal raga iso nakal raga iso enjoy enjoy saja mulai ini terus pengiran mangkal karena orang mu'min sampai mati kan ternak orang mu'min nangis nangis ikut ikulah rapas rahisah ngamal maka ini maka ini maka ini maka ini orang mu'min misalnya di ruta itu misalnya Jogja, Mekah, Medina Jogja, Singapur Jogja membuat tukang kelayak ini dari pengiran itu ini diliwati orang mu'min ini orang mu'min mati itu nangis aku nangis orang mu'min itu yang pengiran karena pendina kelayakan dari Jogja, Jakarta dari pengiranan terus dari pengiran padatnya dari pengiran terus tapi lakangnya nangis wakari orang mu'min tidur nangis maka ini masyarakat itu itu akhirnya berjalan kayu datang mati dia malam ketahun dia mpengis aku kecewa aja ketangkep sampe bumi diperkat sampe bumi diperkat aku sekangen kue tapi rakyat sampe itu di dekat jadi ternyata-ternyata bodoh kasih sepak ya tadi bodoh kecepit ha 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 repat tetep bodoh repat di dekat ketegel tetep bodoh repat ini kurang tampak mana ini tenang ini biasa pokoknya pengairan ini kurang ikut dikatas itu ternyata manusia itu sering bodoh misalnya kita, kita bisa kerja terus nyongkok untuk rezeki kronograsio kita bisa makan nyongkok ini punya kekuatan karena bisa makan ketika ini memuji manusia itu lupa kalau kamu makan supaya punya energi lalu janin yang sudah punya rot, kenapa punya energi pasal mereka tidak makan juga ada kerja, juga ada istri tapi pengairan punya desain tersendiri untuk asupan energinya paling tidak pengairan aku bisa mengatur energi tanpa pola-pola yang dialami manusia sekarang buktinya bayi dalam kandungan tidak bisa makan tapi tetap untuk asupan energi memang ada penjelasan tapi tetap menunjukkan betapa canggihnya Tuhan jadi bisa saja kita setelah di bumi itu kan sudah kecepat bumi Tuhan tetap bisa mengatur asupan energi kita bahwa kita di alam yang lain buktinya semua orang sepakat orang dalam kandungan itu dia punya oksigen dia punya energi dia punya nyawa dia baik-baik saja segala organ tubuhnya juga berbong melalui orang sering mengenai wa'id antum ajinnatun vibutuni umbaha tibun atau ayatnya pengairan ajinnatun vibutuni umbaha tibun ketika kamu masih merugasani vibutuni karena itu ada unsur kudrahnya Tuhan yang luar biasa bayi itu sudah punya jantung punya detak jantung punya organ-organ yang lengkap dia sudah ada asupan papa yang secara fisik tapi sedemikian oleh Tuhan tetap bertahan hidup Rogen dikemuli karungan mati padahal jalan ini ada nyawanya berapa bulan ini empat bulan itu pirang bulan ini ditegap ya udah baik cuma pas lahir nangis baru bapak Rogen kecewasan waduh silahkan sakam pulang dari bapak ini ada yang tajar kecewa tapi rapapa banggo di terang namanya di sebelah bagian ini kudrah terang namanya kudrah sama jangan kudrah 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 kita nanti mengajar dan sholat maghrib jamaah prata wini kudrah pada sholat maghrib kudrah mimpin kudrah imam sholat tazbed sholat tazbed itu riwayatnya dari kayet abdat termasuk spesial itu sholat spesial yang nanti dipandu saya, tapi kalau milih satu kitab mungkin aturannya jelas kalau milih satu kitab kalau milih satu kitab kalau milih satu kitab kalau milih satu kitab Bismillahirrahmanirrahim tiga baris tiga baris tiga baris sekolah dawasa nabi lil abbas bin abdul mutalib berarti dulure abbas bin abdul mutalib dulure abbas ala uktiaka ala amnah huqa ala uktika ala amnah huqa ala amnah huqa ala amnah huqa maksudnya menanjung-sanjung ala amnah huqa disekain kelan perkara ibanketok anak nabi ku nabi jadi ngayakai miridah sulat spesial dari nabi agak ibarang itu nyenang nunggu sebuah sehebat nunggu saya kiai dilatih nyenang nunggu duwe rebut iya idha anta nalikanu tersirau faal tang lakon tersirau yang sebuah para muka nyepura sebuah walakam tersirau dan tersirau jadi mengesul atas spesial muka-muka kak tersing tidak ada nabi habis disepara awal lalu mulai awal kalau musyapa kusuk jilai wadik waa sirau jilai numpak trail jilai berpok kusuk muka lalu lalu surga orang kusuk dadah anda mau anak kusuk proses maksud anak kusuk apa lalu pengalaman itu tidak kena ditipu awal apalahu engkawitanezambu wa asirohu dan asire kodimahu dosa singhiskawa wa hadithahu dosa singhanyar kotoahu dosa singhrajarak wa amdahu dosa singhapa jarak sirohu dosa singhraketo tawani soleh tapi berbedih itu jenikin apa? sirohu wala niatahu dosa singhke singhketo wakabunan sirahketo wakabunan mirang-mirang malah parah dari kaji nabi nak gelem wadah solat tasbek itu dosanya disukurah awalahu wa akhirahu kodimahu wa hadithahu kotoahu wa alam lah kenapa tadi saya baca tentang tasbek itu ternyata nge-ngotan ini semua wiridhan disini tuh nanti tuh hampir gak ada kata asdawfirullah tapi bentuknya bambah janaboh Allah tuh berkali-kali ngajib juga Allah sebagai ulama meni asdawfirullah itu rata wajah, yoke loh karena memang asdawfirullah itu ya karena merasa salah tapi kadang keterusan nah disepurah melibus warga misalnya ini baru ngelongin uang merotot dosa itu disepurah ya kepengen melibus warga ngelongin menyelepas itu loh semari perkorong asdawfirullah itu jadi pengirang itu bisa diskusi itu maksudnya paham ya ternyata di sholat tasbe yang katanya rasulullah dan sabda rasulullah pasti benar sing iso nyepurah dosa bentuknya gak ada yang asdawfirullah bentuknya semua nanti kalimat apa tak? paham ya tapi sama ini asdawfirullah sama ini aku harap sana pulau tak terang ngana itu butuh level tapi pulau terang satu sholat sing dijamin nabi nyepurah dosa sing kawak, sing anjar, sing disik, sing sayji tapi tadi bentuk ngiritnya itu semuanya bentuknya apa? mulanya ini dinnun ketika salah gini kudeknya minggat nih segora tanpa perintai pengirahan pertama ya la ilaha illa anta subhanah lagi munik ini kundumirah dolimintan pertama terla ilaha illa anta subhanah jadi ini sirri ini kenapa saya ngajarkan tadi ini awal tahun, akhir tahun kita tetap pengirahan nyepurah dosa apa? awalahu wa'afirohu kojimahu wahadithahu koto'ahu sirrohu wa'alah ini kaya-kaya ingetan itu sholat sirroh arbaa roka'aten yang patang roka'aten ini bisa yang PRG misbah ini mulanya pulau turim patang roka'ati ini apa yang mau sih? kita diperkorohu nak tolak kenapa nabi 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 nyawo nyakang tolak patang roka'ati terus menjadi masalah peke patang roka'at itu bisa simaten wahidah kita bisa simaten ulama yang kotak-kotak yang ingin ini yang digunakan sholat patang roka'at itu yang salame loro dibantah patang roka'at tapi salame tapi itu bisa sampai tazahud awal kemudian terjadi masalah memang padanan dalam islam sholat patang roka'at langsung tanpa salam dan tanpa tazahud itu memang jarang terjadi sehingga rata-rata orang NU itu kalau ngiritik Muhammadiyah itu matalannya itu ada empat roka'at tanpa salam tatu dan tanpa tazahud kalau dengan tazahud kan ada padannya sholat duhir sholat bisa makanya orang-orang NU itu tapi saya sebagai mulai kecil di pesantren bahkan di Bocanegoro itu ada satu yang pakai FM saya begini memang persis padanan situ itu tidak ada karena Nabi sendiri sholatullah ini masalah-masalah ini yang pekenya orang Nabi ini yang pekenya kalau sholat itu harus dua-dua dua diputus salam dua diputus salam kalau langsung pas dikitab dengan tazahud awal kayak sholat isha, sholat duhur, sholat a' tapi anehnya ulama itu kalau ulama itu ada orang Muhammadiyah ulama itu dikira-kira tapi ulama dari awal itu sunnah paham gitu jadi Muhammadiyah itu kalau ulama sunni lah daerah ini tazahud awal sunnah hati ini rakyolah ditinggal ya sunnah daerah ditinggal lah persis Muhammadiyah terapai yang bodoh-bodoh patang rokaat nampok-nampok gitu gitu lalu saya ngasih-ngasih peketa tazahud awal sunnah semua wajib sunnah karena saya ulama tadi saya itu muslim alim saya terang yang aku ngalim kewajiban orang ngerti mereka orang ngalim aku bodoh ya bodoh ini bodoh ini udah sop hantus dari ngaku alim orang ngalim dari sombong tapi ngaku bodoh ya bodoh ini gitu orang di duit ngaku di duit kadang sukur namun di duit malah bodoh ini yang bodoh ini yang bodoh ini yang bodoh ini yang bodoh ini menutup disana ini bodoh ini pengeeran tapi itu ngaku orang dari pengeeran aku tak peduli bodoh ini pengeeran lu bahan tak pakai ilmu ngaku bodohan paham ya mesti bodoh ini jeneng bodoh ini pengeeran paham ya kutungan dan ini mulanya kulah ngaturi kemisbabin jadi diskusi kalau yang peke masalahnya ada mereka tadi yang ngerti kemisbabin ini anak 28259 kulah wajah mawani kulah wajah mawani kulah pedas wakohlanawawi ilaskar anijen mubarak sing ini mau kemisbabin kaulhu wahiya arba urokaatin bi taslimatin laut taslimatin sing pol bawa kauluhu wahiya pol nitar dansa among ngakimishbab sing kauluhu wahiya wajayu isolatu taspe arba urokaatin bi taslimatin altaslimatin ya maksabu ye ketakot damaki kalamil guzali anahu insallah pad bin taslimatin waifidah nah rino pentesi itu salamnya sih, maksudnya Rina kan jadi Rina juga baru jadi Rina juga baru, jadi apa? asar, maksudnya Rina kesunatannya fasilitas limaten wahidah wa insyaallah halaylan fasilitas limaten nak bengi tan rakaat-rakaat eh, wakualan nawalifil askaran apa insyaallah halaylan pahakabu ilahi salimah mengkuli rakaaten wa insyaallah halaylan wa insyaallah salama wa insyaallah wa insyaallah yusallim wa insyaallah halaylan fasilitas limaten wahidah, maka salamnya kita lahu ayab alaha bita sahudin wasit, lahu ayab alaha bita sahudin, katolatin sahudin wasit tak terawai ma'amadzial ini apa ini? lupin roh, nak ternyata kayak siya mukhamadziah yang terawai itu takbiri ono ni iyaan atun salibin searahimu'in di wajah wang eno artinya ono bentuk sholat pasang rakaat, walahu ayab alaha kita sahudin wakid, wakid lupin roh, betul mohamadziah yang bantan artinya nyatun artinya ya biasa ma'am artinya sama yang memang yang abdol dalam bentuk sholat memang kalau dua, satu salam buat mungkin ma'am kalau nak mimpin dengan bentuk dua rakaat satu napa tapi buat ini kronokro air kronokro ngalim pun memang itu lupin roh karena Nabi Dawo sholatullah ini masnah masnah memang Nabi Dawo nak sholat bengi hape dipotong dua 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 dia orang yang islam kaji nabi kalau jahil aku atas sama eno malah lucu mana pula ketakutku sampai kata gue jahil itu dia orang islam kaji nabi mesti aku menikulah rasulullah tak jol 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 ya orang jahil ini karek yang islam organisasi datang kemudi jahil ya kalau rasulullah ini mantep menurut keputusan menurut keputusan paham ya jadi ini sebetulnya ini sebagi iana sendiri itu longgar kalau kita selamatkan wakitasnya dia boleh melakukan kita sahudin paling tidak gini ada surah sesolat dimana gambaran arba haroga kita sahudin wah dan lucunya semua ulama darani tazalude awal selalu berasar pun penat jadi kan kita ini beda misalnya dengan Muhammadiyah tapi toh prakteknya semua ulama sunni darani tazawud awal artinya sunat kiri dasarnya sunat oleh sisinya cuma izin berkiraini kalau tazawud kan resiko darani lali kalau susu talwi barang malah kesuan lalu aku lalu muharamu kau dah bujuh aku kepikiran tahun terlalu aku kepikiran kau ingin jadi imam salat kadang-kadang kalau aku lalu mulai modok tangkarang mulai darani ngalim nanti saya lalu tahu imam salat kenapa tak ada jadi imam di beberapa tempat lalu cuar mungkin begini ini aneh kalau mau ngimam terpaksa kalau tidak sampai sampai doa ikhlas menolai hanyaran nolai hanyaran nolai hanyaran langsung teru nolai 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 terus teru kenapa saljara ngimam ini ada dirinya dirinya ketika era pekerjul sekitar tahun 300 hijri ya itu ada keangkuhan bukuhan dimana kalau ada imam tidak memenuhi syarat itu tidak gelap jadi imam itu menjadi pirqoh sendiri sehingga banyak pirqoh-pirqoh yang sekarang pun masih ada makmum makmum sekarang juga banyak terpentu yang ada kata kita lihat di zaman orang bisa kelompok bahkan terang-terangan yang kita tidak bergoyakin imam yang bergoyakin menuju orang umat yang aku mengalami lapal quran lain makmum bahkan kalau makmum orang yang mati saya benar itu 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 rasa saya dirasakan Agustan atau penggiran mentola Rangetan otolasi pengalih baik-baiknya aku ya penak ya nah ini mungkin merasa otolasi salah tapi aku tetap salah ya tapi jenis yang makmum diri Nadine rasa kasut rasa dokumen kasut-kasut Oh nah hukum main kasut-kasut penggiran Dewi jadi aku juga bukan khusus ke penggiran tapi dengan makmum diri ya makmum diri ini maksudnya aku ngasihkan untuk diri rukun diri ini tapi maksudnya aku takpok ini nggak bakal ya ini tuh ada di peke-peke yang takbir-tabir cara sebetulnya setiap makmum dengan sendirinya mentaklekkan saktidaknya Anud itu nak pancengkonois basal otomatis muka rokok karena maksudnya Anud imam kan naimame bener ya Anud naik batal otomatis muka rokok karena nggak mungkin batal imam dua efek nih batalis ini tak takok misalnya seiki nak gue manjen naik imame batal makmum batal misalnya imame tengah-tengah sholat ngentut aku otomatis makmum batal ya betul-betul ya muka rokok niat sholat Dewi ya aku muka rokok rasa berwarna itu suhu ini jadi aku masih sama seindikasi imame bener-bener itu dibela kan batal aku muka rokok orang muka rokok aja mana nanti aku malah aku ngeleng nah nggak untuk teladan bahwa supaya ulama itu tidak harus ideal nih Mami supaya ngerti teladan lama udah tahu tuh kalau nanti sang lalu di bagian lukus aku ngalim aku juga ngarep eh maksudnya ngarep ngeneh no nasing dari imam juga ngarep nanti raja imam gue ngarep latihan ikhlas jadi orang-orang ngarep latihan ikhlas gue ngarep latihan ikhlas di orang-orang ngarep termasuk di awal ikhlas itu juga ngarep orang-orang bikin terus imam ya om itu itu juga ngarep itu bener ya itu juga ngarep jadi orang-orang ngarep tapi orang-orang itu bentuknya dari imam taulat juga kok ngarep 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 latihan ikhlas latihan ikhlas dari imam ya om itu orang-orang yang ngarep itu siri nih karena ketika tahun 300 itu kemudian banyak ulama sekali berimam nawawi yang paling populer dipegai itu beliau sekitar 667 itu nak taulat makmum ditanya kenapa imam naim ammum? aku juga berstabilan jadi orang-orang ngarep nabi 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 dawa salluqa lalala ilaha il jadi nabi diambak zaman itu geng tarife jadi imam pokoknya orang itu maka lah ilah ketika orang-orang itu suarife imam itu ada rumah ini pasang ini padahal ini orang-orang ini kurang nuruti tarif taratnya yang dosok dan tadi yang tetap ditarat kalau orang-orang itu tetap geram maka kalau saya sering mau orang-orang itu ikhlas di masjid ada yang menangis itu harus ada pengurus saham kalau pengurus saham itu harus ada yang menangis dan ini saling dirikan antar pengurus itu masjid yang digunakan sesuai isu sana sih maka kecunatan ikhlas di masjid di daerah IDWDWM itu ada yang ikhlas di daerah ini maka di daerah itu sudah tutarannya jadi pengurus saham itu sering sudah esang saya jadi ini untuk menangis saya pikir masjid seperti ini karena itu memikir masjid ini karena itu memikir masjid episode ini sellama orang juga karena itu kemana-mana yang anda ingin itu ketika masjid ini itu atau para masjid ini tentang masjid ini itu kan jadi narkasih masjid ini yang mereka menangis sampai itu awal semisal menurut kita jadi itu memang masalah sebab itu ulama itu harus mencontohkan orang itu harus berbesar hati selemakmu pada siapa sehingga jangan kayak kelompok tertentu itu keampuhan jadi kulonu menghibur betul ya harus ada yang kayak saya kulonu sampai suatu saat mungkin digelim tapi selama ini saya menganggap istihan seorang ulama mau jadi imam mau jadi pelajaran biar tidak ada keang karena sampai kan ini terlalu tidak ada imam jadi tidak sama menolak orang-orang yang nama ini orang-orang yang nama ini nah terus nomor kedua saya ingin menganggap kabel ulama itu mesti dua aneh termasuk ulama kalau aneh ulama itu dihajar orang-orang ibnu abad itu alim 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 cohabat kalau solat itu cepat tidak ada keanggap jadi ini cara jadi imam tidak ada keanggap ulama besar solatnya cukup ditataui ibnu abad kenapa pun tidak solat cepat nyelek setan jadi bayangkan ini ibnu abad sudah ceritakan tetan masih tata-tata pegodoh tetan masih tata-tata pegodoh jadi boleh mau menjadikan wah ya reba ibnu abad saya ingin menenang saya ingin menanggap saya ingin menanggap saya ingin menanggap saya ingin menanggap tetan ini mau menanggap abad godo lah saya ingin menanggap abad saya ingin menanggap 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 termasuk ulama, kalau khawatir, hati ulama, kalau itu hukuman, dan itu tidak baik, untuk umat tidak baik, saya sadar untuk umat tidak baik, tapi masyarakat tetap baik, tetap tidak ada apa-apa, sebetulnya semua ulama itu punya siri-sirinya tadi, cobalah jangan angkuh, kita melatih tawadu, terutama mas lawari, maka nabi jawab, syarat imam itu, syarat imam itu, syarat imam itu, syarat imam itu, ya, syarat imam itu, 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 dia hanya melatih, melatih masyarakat, supaya keangkuan itu, jangan patem, jangan patem yang tak, yang salah, kalau masih tipu saja, ternyata saya ada, saya ada yang ada, saya ada yang lain, saya mewakil, ini saya paham, ini saya paham, saya paham, ternyata saya, saya paham, saya punya dalam kata yang saya maju, yang bener ya bayi urun sebetulnya alim gak habisi semurno makanya niklas sebetulnya di takbir kitab ahli juna ada suratul matala arba aroka atin kitab lima jadi ini kitab yang dipakai ulama ahli juna ternyata juga memulihkan bentuk arba aroka atin kitab lima bismillahirrahmanirrahim tusali arba aroka atin takra ufi kuliratin fatih hatal kitab wa suratan faizah faruda minal girafi awaliratir wa anta koimun takulu subhanahu walhamdulillah wala ilahi lallahu wabbar sumatarka pata puluh hawa anta keraguan asramarat sumatarka menarokok pata puluh hawa iman asran sumatasi pata puluh haasran sumatarka minal sujud pata puluh hajali dan asran sumatasi pata puluh haantasa jibun asran sumatarka minal sujud pata puluh haasran pata puluh haasran sumatarka minal sujud pata puluh haasran setiap roka ati podo moco tasbe minal sujud patung puluh lima pikul liroka atin takal ilahi kaki arba iroka atin ini jauh kaki nabi ini katok tak antosol ya hafi kuliah minal sujud pata puluh haasran sholat modell ngono kuat bedino ya lakoni bedino ya hafi ekati nabi fa ilam tas tati papi kulijumatin marotan naora perming fa ilam taf'al papi kulijahrin marotan naora perbulan fa ilam taf'al papi tanati marotan penara kuat setahun bisa nah ini ku riwayat ini kepedot tadi ini kita pikir rasu curang ya jadi orang keserangan nak orang kuat tak umur-umur bisa nah ini ku tinggulang ku kalo kebanyakan ini kita chances bagi sebagai riwayat umur-umur bisa ini orang paling mau alifes aku khawatir wah uang cerah bener sih kayak kesempatan tapi sarakademi tetep disurang orang disebut kato dan itu mandai puluh pingpern lagi menisipur sholat siamba yang maghrib isham karena mengisi kalau tak jama' tak sim kita meri kerasan etipatis nanti tidak usah miripkan yang sempurna sholat nampak jika aku yakin dan aku yakin yang daun ini kan jingati bahwa dosa kita akan diimaafkan awalahu wa afirohu wa anjahu oh siapa yang ini? aku yang tetap rati sepura aku yang tetap rati sepura orang nampak? apa yang mau lho? yang semut berdikasan yang gedung yang berdikasan-berdikasannya semut gak apa yang rusak tetap nampak Allah mau menghendaki si sepura kita tahu tak apa daripada sampai yakin di sepura berdasarkan angen-angen tanpa kefiah yang diajarkan Rasulullah atau arpares di sepura dengan kefiah yang diajarkan cinten mereka nakal-nakal lah itu tetap kepingin disani di sepura tapi mau menuruti angen-angen mungkin di sepura tanpa melakukan kefiah yang diajarkan cinten kita tahu ini nanti pakai kefiah yang diajarkan apa walaupun mungkin itu nanti bareng menurutkan kefiah yang diajarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih